Tentu hikmah diperintahkannya potong tangan pencuri ini ada teman-teman sekarang ya. Ya seperti di Saudi diterapkan, hukum saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Saudi diterapkan. Kalau ada pencuri, malam Jumat diiklankan di TV, di radio, di segala macam. Bes sifulan-sifulan disebutkan namanya dari negara mana, telah mencuri di toko ini diceritakan kronologis pencuriannya. Besok akan dikena ayat, tadi yang kita bacain ini, laki-laki pencuri, perempuan pencuri potong tangan keduanya dan seterusnya. Besok di Masjid Nabawi misalnya. Habis sholat Jumat nanti kita akan datang ke satu lokasi. Di situ ada mobil polisi yang membawa, mobil penjara yang membawa orang ini, pencuri ini. Ada mobil ambulan yang akan mengurus setelah tangannya dipotong. Ada tim medis yang mengurusnya. Dan ada mobil pengadilan yang melapor kepada raja kalau sudah dieksekusi. Nanti orang itu ditaruh tangannya di atas meja, kemudian diikat tangan kirinya, tangan keren ditaruh lalu dipotong ke lapak tangannya. Potongan tangan ini banyak orang yang mengatakan kejam, keras, segala macam. Ini sebenarnya teman-teman orang yang tidak pernah menghadapi pencurian. Kalau kita pulang ke rumah kita dapat pencuri dan kita lihat ada pisau dekat tangan kita, bukan cuma tangannya kita potong. Mungkin kita akan tusuk badannya. Tapi Islam datang mengatakan tangkap, iklankan supaya dipotong. Dan bayangkan kalau ada orang hadir dan niat mencuri, dia lihat tangan dipotong. Maka tentu dia akan berhenti mencuri. Satu orang dipotong tangannya, 10 ribu orang berhenti mencuri. Tidak asing di sini kan, di negara-negara timur tengah. Mungkin termasuk di sini, di Saudi jelas. Mobilnya orang meyak-meyak pinggir jalan, gak ada yang berani sentuh. Sentuh tangannya melayang. Di Indonesia bisa lagi lampu merah, spion dipatahin. Mobil ada orangnya di atas. Orang lewat naik motor, dipatahin spionnya orang. Itu kalau koruptor-koruptor semua tangkap, iklanin. Si fulan, di fulan telah mencuri. Besok potong tangan jadi bisik istiqlal. Nah, berhenti itu semua. Masalahnya mereka masuk penjara. Penjaranya enak, pakai AC. Makannya enak, gitu kan. Bisa keluar dengan surat izin. Ya, bagaimana? Gak kapok lah, gitu kan. Seperti itulah. Jadi ada hikmah-hikmah syari'i di sini. Satu dipotong, 10 ribu orang berhenti mencuri. Itu ayat 38. Saksi bahasan kita ayat 39. Masih berlanjut. Ayat 39 kata Allah. Barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tuh di garis bawahnya satu hal, teman-teman. Dalam hukum Islam, beda hukuman bagi orang yang kepergok melakukan satu perbuatan dengan orang yang tidak kepergok. Kalau ada orang kepergok mencuri, kepergok berzina, ketangkap basa, maka ini dieksekusi. Harus dipotong tangannya, walaupun dia taubat. Jadi misal, dia kepergok lagi mencuri, masuk di penjara. Lagi diproses di penjara, dia dapat cerama, dia dengar cerama, dia taubat. Tetap dipotong tangannya, karena dia kepergok tadi. Tapi kalau tidak kepergok, misalnya ada orang pernah mencuri di antara, misalnya seseorang di luar sana mungkin pernah mencuri, insya Allah di sini tidak ada. Kalau ada orang pernah mencuri di luar sana, kemudian dia sekarang tahu hukumnya, oh tidak boleh ini, haram dalam Islam. Bagaimana caranya? Tidak usah pergi mengaku ke Ustaz-Ustaz, saya pernah mencuri Ustaz. Seperti agama Katolik bisa mengaku dosa, dipercikin air, langsung bersih dosanya. Tidak. Jadi antara antum sama Allah, jangan dibuka-buka. Kalau mau tanya hukum bisa, misalnya bilang, apa hukumnya orang pernah mencuri? Bagaimana cara taubatnya? Secara umum, tidak usah bilang saya pernah mencuri, tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Antara antum sama Allah. Pernah bersih, antara antum sama Allah, tutup, jangan dibuka. Sampai kata Nabi SAW, orang yang paling buruk, kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Misalnya tadi malam dia berzina, Allah tutup sampai subuh, tidak ada yang tahu. Besok pagi masuk kantor, dia cerita sendiri sama temannya. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah tutupin, malah dia buka sendiri aibnya. selamat menikmati. Terima kasih.